Oh ini tempatnya? Yang kecil ini? Ada tengkoraknya? Oh, di video boleh? Boleh. Oh kata Bang Leo ini tempat tengkorak, penyimpanan tengkorak tapi udah serpian-sertian. Terus habis naik ternyata ada satu tingkat lagi di atas. Ternyata nggak bisa masuk sembarang karena katanya ini udah lebih dikeramatkan lah. Jadi nggak bisa sembarang masuk, jadi cukup di sini aja lah. Silamat nok dek boli gawiah jagoi kindau. Entah, itulah mungkin bacanya seperti itu. Ada jagoi kindau, terus ada juga jagoi sejaroh, terus ada juga jagoi belidah, ada juga jagoi sungai take. Jadi mungkin memang itu nama kampungnya. Mungkin ya, mungkin nama kampung-kampungnya. Nah ini ada Tugu Peresmian tahun 91 Bupati KDA TK2 Sambas. Jadi dulu di daerah Bengkayang ini masih masuk wilayahnya Kabupaten Sambas. Sebenarnya tulisannya itu KAP Sambas. Belum pemekaran jadi Bengkayang. Di Kota Ranei, Pulau Nakuna. Terima kasih telah menonton! Halo, saya Ryo. Bobinya berpetualang dan jalan-jalan. Pada cerita sebelumnya, saya berada di PLPN Jagoi Babang yang menjadi salah satu perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Di sana, selain sekedar melihat-lihat bangunan PLPN, saya juga turut melihat secara langsung berbagai aktivitas warga di perbatasan. Bagi kalian yang belum nonton, bisa kalian tonton juga ya videonya. Nah, setelah dari PLPN Jagoi Babang tadi, saya melanjutkan perjalanan menuju kampung budaya Bungku Puak yang lokasinya cukup dekat dari PLPN Jagoi Babang. Dikatakan, kampung tersebut merupakan asal mula dari daerah Jagoi Babang. Di sana, saya juga akan melihat-lihat dan masuk ke dalam rumah baluk, yaitu rumah adat Dayak Bidayu. Cerita kali ini tidak kalah menarik dari cerita-cerita sebelumnya, dan juga menjadi bagian akhir petualangan solo touring saya dari Pontianak menuju ke ekor Kalimantan dan menyusuri perbatasan-perbatasan negeri di Kalimantan Barat. Jadi, kalian bisa saksikan saja ceritanya dari awal sampai akhir. Jarak dari PLPN Jagoi Babang menuju ke kampung budaya Bungku Puak ini tidaklah jauh. Kurang lebih hanya sekitar 4,5 km saja, dan jalannya juga sudah cukup bagus. Serta, lokasinya tidak terlalu jauh dari jalan utama. Serta, lokasinya tidak terlalu jauh dari jalan utama. Jam 10.44, sudah mau jam 11 tadi, habis istirahat. Di warung yang dekat PLBN Jagoi Babang, sekarang akhirnya saya sampai di desa Bungku Puak, desa budaya Bungku Puak, di kecamatan Jagoi masih, Bang, ya. Kecamatan Jagoi Babang, jadi tidak jauh jaraknya dari PLBN. Sebenarnya pertimbangan juga, sempat mempertimbangkan mau ke desa Sebuji juga, cuma karena ada beberapa alasan akhirnya memilih ke desa Bungku Puak ini. Nah, pas sampai di desa Bungku Puak ini memang aksesnya tidak usah khawatir, teman-teman. Jadi, aksesnya itu bagus, sudah. Makadam, tanahnya pun tanah padat dan jaraknya dekat dari jalan raya. Pas sampai sini, akhirnya ketemu dua abang-abang, lagi ngerjakan, tunggu. Nah, ini ada satu abang Leo yang bakal nemenin. Ini abang Leo ini jadi bakal nemenin untuk jalan-jalan ke wilayah desa-wisata ini. Mantap, cuy. Ini berarti kalau rame-nya, kalau pas ada acara-acara aja ya. Gawai, ah. Gawaiak Soa, namanya. Di sini juga ada nyobeng gitu nggak, Bang? Atau cuma di sebujit? Di sini ada juga. Ada juga. Soalnya kan masih satu rumpun. Oh, masih satu rumpun. Ya, daya bidayuh berarti. Daya bidayuh. Masih satu rumpun. Ini ada juga festival atau pacara nyobeng. Jadi nyobeng itu sampai upacara cuci tengkorak hasil kayau. Oh, ini tempatnya. Yang kecil ini. Ada tengkoraknya? Oh, di video boleh? Oh, kata Bang Leo ini tempat tengkorak. Penyimpanan tengkorak tapi udah serbihan-serbihan. Jadi tengkorak yang dimaksud ini adalah tengkorak manusia ya. Yang didapat dari kepala musuh setelah dikayau. Nah, ini ada Tugu Peresmian. Tahun 91, Bupati KDA, TK2, Sambas. Jadi dulu di daerah Bengkayang ini masih masuk wilayahnya Kabupaten Sambas. Sebenarnya tulisannya itu KAP Sambas. Belum pemekaran jadi Bengkayang. Nah, mantap nih. Mau diajak sama Bang Leo buat naik ke atas. Kayu apa nih Bang? Iya, kayu apa? Kayu bulian. Samakah dengan belian? Sama. Oh, mungkin sini sebutannya bulian ya. Kayu, kayu. Jadi ini, kayu ulin. Kalau bahasa Indonesia orangnya biasanya nyebut kayu ulin. Kalau orang kalbar nyebutnya belian. Kalau orang sini nyebutnya kayu bulian. Ini kayu keras. Pakai apa nyambungnya? Cuman diikat. Diikat-ikat gitu ya. Nggak ada kayak sistem kuncian gitu dibikin. Nggak ada ya? Cuman diikat. Wih, gokil coy. Jadi ini ternyata, kalau di sini ciri khasnya itu yang nggak pakai paku dan nggak pakai sistem kuncian. Kan kalau beberapa rumah tradisional di beberapa daerah itu kan meskipun kan ada kayak sistem kuncian gitu kan. Kayak ini cuman diikat. Tapi kuat coy. Gila ya. Dan ini kayunya juga kuat. Ini kepala kalau bentuk ke sini langsung bocor. Oh, ini ada dua kitab. Oh, ada dua kitab. Ini jenis balai gitu. Oh, ini jenis balai. Di atas kan beda lagi. Masuk bisa? Boleh, masuk di sini. Cuman di atas. Oh, di atas agak anak-anak boleh ya? Di sini nggak apa. Seperti inilah interior dari rumah adat baluk di kampung Bungkupua ini. Nampak hampir seluruh materialnya berasal dari bambu dan kayu. Dan kerennya lagi, rumah ini dibuatan papaku. Hanya menggunakan tali icuk saja untuk menyambung bagian-bagiannya. Terus habis naik, ternyata ada satu tingkat lagi di atas. Ternyata nggak bisa masuk sembarang karena katanya ini udah lebih dikeramatkan lah. Jadi nggak bisa sembarang masuk. Jadi cukup di sini aja lah. Oh, kecuali ada kepala adat. Itu mungkin kalau diizinin kepala adat boleh kali ya. Oke, oke, oke. Jadi di sebelahnya rumah baluk ini ada lumbung. Ini kayak replika lumbung. Kalau di sini nyebut lumbung apa? Ya, lumbung. Ya, lumbung. Jadi lumbung padi ini tempat naruh apa ibaratnya dulu tuh hasil panen, hasil ladang itu disimpan di lumbung ini. Jadi kayak satu rumah baluk itu punya satu lumbung. Nah, ini karena replika jadi dalamnya kosong. Cuma ibaratnya sebagai simbol aja lah di sini. Nah, jadi tadi Bang Leo tuh juga menceritakan bahwa asal-muasal daerah Jagoy orang-orang di daerah Jagoy, Babang itu asalnya dari kampung sini. Jadi ini ibaratnya kampung lama. Kampung tuanya tuh di sini. Bermula semuanya tuh dari sini. Mantap cuy, keren. Ya, kerawat sih daerahnya. Jadi ini apa yang gak ada, sampah-sampah plastik juga ada lah ya. Paling sama sampah daun. Terus rumput-rumputnya juga dipotongin. Bangunannya tuh bersih juga. Mantap lah, bagus lah. Bermula bersih sih, emang dirawat, dijaga lah. Nah, ini ada kayak semacam rumah betang. Jadi kalau rumah betang ini sebenarnya dibuat untuk penginapan dari kampung-kampung. Kayak misalnya nanti acara Gawiyah ya. Itu biasanya dari kampung-kampung itu nginapnya di sini. Di rumah yang bentuknya kayak rumah betang ini yang tadi katanya diperuntukkan untuk sebagai penginapan orang-orang pendatang dari kampung-kampung yang untuk mengikuti acara-acara di sini tuh. Ini ada setiap ruangan atau setiap bilik ada tulisannya sendiri-sendir kayak silamat nong, silamat nok dek boli gawiyah jagoi kindau. Ya, entah. Itulah mungkin bacanya seperti itu. Ada jagoi kindau. Terus ada juga jagoi sejaroh. Terus ada juga jagoi belidah. Ada juga jagoi sungai take. Jadi mungkin memang itu nama kampungnya. Mungkin ya, mungkin nama kampung-kampungnya dan sudah disediakan setiap kampung itu satu ruangan ini. Ibaratnya mungkin perwakilan yang datang itu udah disiapin lah. Dari kampung mana, dari kampung mana. Kamu nempatin tukang mana. Kamu nempatin bilik yang mana kayak gitu. Nah, di bagian sini itu ada kayak semacam panggung lah atau pentas lah. Ya, bagus sih. Jadi, apa ya? Bener-bener udah terkonsep lah tempat ini. Tertata, bersih juga, rapi juga. Dengan suasana tradisional, perdesaan kayak gini. Tapi udah bener-bener tertata lah. Mantap. Ya, semoga kalau ada acara lancar-lancar terus semakin terkenal festival-festival sini dan semakin memajukan daerah-daerah di sini. Mantap. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tempat ini membuat saya sungguh terkesan. Suasananya yang asri di pedesaan dan tempatnya yang bersih serta cukup terawat. Oh iya, cerita di tempat ini saya dokumentasikan pada tanggal 2 Mei 2024, tepatnya sekitar 1 bulan sebelum pelaksanaan acara Gawiyak Soa 2024 di tempat ini. Nah, bagi kalian yang sebelumnya sempat datang ke acara tersebut? Bisa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Tak lupa, makasih banyak buat Bang Leo yang sudah bersedia jadi guide saya selama di kampung ini. Semoga Bang Leo sukses dan sehat selalu. Amin. Setian dulu cerita petualangan saya kali ini. Cerita dari kampung budaya Bung Kupua ini sekaligus menjadi bagian akhir dari kegiatan solo touring yang saya lakukan dari Pontianak menuju ke Temajuk di ujung ekor Kalimantan hingga menyusuri perbatasan-perbatasan negeri di Kalimantan Barat ini. Bagi kalian yang belum nonton rangkaian petualangan solo touring tersebut, kalian bisa tonton aja ya. Totalnya ada 7 bagian termasuk cerita yang ini. Jika kalian berkenan, silakan klik tombol like, subscribe, dan jangan segan untuk komentar ya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Saya sadar jika saya juga masih banyak kekurangan. Saya sadar jika cerita vlog saya masih jauh dari kata sempurna. Saya juga sangat terbuka dengan kritik yang membangun. Jadi silakan kritik jika ada yang salah atau kalian juga bisa kasih saran apapun itu. Akhir kata sampai jumpa di berbagai petualangan selanjutnya. selamat menikmati. 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 Sampai jumpa.